It's February 2015, love is in the air and welcome to ECC News. Pas banget hari ini, pertama di bulan Februari dan ini news pertama di bulan Februari. Boleh kita bilang dulu sama kanan kirinya, saya sayang deh sama kamu. I'm Shelly and I'm your host today, let's start. Welcome to February 2015, love is in the air. Stick around because without news, we are confused. Yang lumayan deket tapi paling ciamik nih, ada kelas terakhir dari Bible School. Jemaat ECC yang sibuk-sibuk ini, terutama untuk para pesertanya silahkan deh cek lagi kalendernya. Kosongin jadwalnya di hari Senin sampai Kamis, tanggal 9 sampai 12 Februari 2015. Karena akan dilayani oleh Pastor Tan Kim Ho. Bible School kelas terakhir ini langsung disambung kewisudaannya ya. Berarti hari Jumat, tanggal 13 Februari akan dilayani oleh Pastor Bobby Chow, selaku Dean of Students of Bible School. Nah dress code-nya untuk semua wisudawan adalah kemeja putih, bawahannya hitam, gak perlu pake blazer ya. Nah cowoknya pake dasi dong, tampil kece mungkin ya, siapa tau ketemu jodoh. Dan gak ada komsel ya di minggu itu, karena semua komsel akan digabung lagi di acara graduation. Sekali lagi nih, Bible School, Graduation, and Cell Group Conference di hari Jumat, 13 Februari 2015. Abis ini, teman saya akan membawakan news berikutnya tentang Primarital Council. Hai Sisi, saya Ilen, dan siap-siap buat Anda para Bird Lovers, besok sudah tanggal 2 Februari. Dan selamat, besok juga jadi hari pertama pertemuan dari Primarital Conseling. Setiap minggu akan ada pelajaran yang berbeda. So jangan sampai kelewatan, setiap hari Senin jam 6 sore di Balai Arauna. Sudah termasuk makan malam. Untuk suggestion, akan jauh lebih baik kalau Anda mengikuti pembimbingan ini setahun sebelum tanggal pernikahan Anda. Silahkan lengkapi persyaratannya, dan besok akan ada saudari Siska yang standby untuk membantu Anda. Ini ada video pendukung dari pengawas area morning service soal pentingnya Primarital Conseling. Kebanyakan pasangan itu semuanya tegang, stres, kalau sudah mendekati hari pernikahan. Semua tenaga, emosi, pikiran, biaya, dicurahkan demi acara resepsi yang rata-rata cuma sekitar 2 jam. Padahal ada yang jauh lebih penting dibanding 2 jam resepsi itu. Yaitu tahun-tahun ketika pernikahan itu dibangun pelan-pelan. Kunci penting dari sebuah pernikahan yang teguh itu adalah fondasi yang kuat. Dan kami melihat bahwa bimbingan pernikahan sebagai salah satu hal yang saat membantu kami untuk mengimbangi persiapan acara resepsi yang berjalan selama 2 jam itu dengan kehidupan pernikahan yang sebenarnya. Kami ikut bimbingan pernikahan di rentang tahun 2010-2011. Waktu itu masih sistem private dengan pesternalan. Bimbingan pernikahan mengkoreksi pemikiran-pemikiran yang salah tentang pernikahan. Contoh alasan kenapa mau menikah, urusan mertua, bahkan ada tes pengenalan pasangan. Bimbingan ini juga mengajar setiap pasangan untuk mengatur keuangan, menerima kebiasaan-kebiasaan pasangan, menghandle konflik yang nanti muncul, dan lain-lain. Jadi, saran kami ikutilah bimbingan pernikahan satu tahun sebelum tangan pernikahan. Supaya kita bisa benar-benar fokus dengan setiap pelajaran. Jangan sampai terlena dengan pesta yang hanya berlangsung selama 2 jam. Bangunan yang kuat cuma bisa dibangun di atas fondasi yang kokoh. 15 hari menuju tanggal terakhir pendaftaran dari ECC Cell Group Gateway Holy Land 2015. Saya punya sebuah video nih yang kayaknya cukup bisa menjelaskan gimana serunya perjalanan ini. Yuk kita lihat! Hai ECC, apa kabar? Tahun 2015 adalah waktu yang tepat untuk Anda yang memang berkeinginan untuk menikmati sebuah perjalanan rohani yang spesial. Jadilah bagian dari ECC Cell Group Gateway Holy Land 2015, yang memang didesain dengan rute yang disusun berbeda dengan tour pada umumnya. Perjalanan 11 hari ini akan membawa Anda untuk mengalami firman Tuhan dengan cara yang sama sekali berbeda. Kita mulai pada hari Rabu 4 Maret 2015 sampai hari Sabtu 14 Maret 2015. Anda akan mengunjungi tempat kelahiran Yesus, Bethlehem. Di Berias, di mana Yesus mengajar mengenai 8 Sabda Bahagia. Menyusuri Via Dolorosa dan Golgotha, tempat di mana Yesus disalib, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Disertai dengan perjamuan kudus di Garden of Town. Peneguhan perjanjian nikah di Kana, tempat Yesus pertama kali membuat mujizat. Dan mendedikasikan ulang diri kita di tempat Yesus dibaptis, Sungai Yordan, yang disertai dengan sertifikat pastinya. Selain itu, Anda akan diajak mengunjungi museum pembantaian kaum Yahudi dan pastinya ke tempat-tempat di mana Yesus pernah mengajar murid-muridnya. Perjalanan akan ditutup dengan mengunjungi Petra, The Retro City, salah satu tempat bersejarah yang mungkin membuat Anda ingat dengan film Transformers. ECC Cell Group Gateways Holy Land 2015 akan dipimpin oleh Gembala Senior Gereja ECC, Pendeta Nalawidia sebagai pembimbing rohani Anda. Pengalaman beliau selama lebih dari 20 tahun membuahkan Certificate of Appreciation dan gelar Ambassador of Goodwill for Israel yang diberikan oleh Benjamin Allen, the former Minister of Tourism Israel. Jadi tunggu apa lagi? Pendaftaran akan ditutup pada hari Senin 16 Februari 2015. Untuk brosur dan keterangan dan informasi lebih lanjut mengenai perjalanan ini, Anda dapat mengunjungi lounge di lantai 12 Creative Tower atau menghubungi Balai Arauna di hari dan jam kerja. Saudarini Putu Yuliani siap membantu Anda. Join us in this amazing journey. Melayani mungkin jadi goal atau resolusi Anda tahun ini. Kita sih seneng banget menyambut Anda bergambung di setiap ministri yang ada. Tapi Anda harus encounter dulu. Encounter juga terbuka untuk setiap jiwa baru yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Coba hubungi setiap orang yang ngajak Anda ke sini. Catat hari encounternya, Sabtu sampai Minggu, tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2015. Morning Service dan The Bridge bergabung di sini. Bonus! Kita masih punya beberapa informasi tambahan and here it is di sisi PLEF News. Mulai Februari ini, ibadah kita jadi dua kali lagi ya. Jangan sampai salah dateng. Silahkan kembali ke alamnya masing-masing. Buku Creative Discipleship edisi pertama terbit lagi. Bisa didapatkan mulai hari ini di Boot Weekstaff, lantai 12, harga Rp25.000. Anda yang merasa kehilangan barang, mungkin saja barangnya ada di Lost and Found section. Ambil barangnya ya di Balai Arauna, antara jam 9 sampai jam 3. Kita ada doa pagi pertama di tahun 2015, hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2015. Buat pembicara kita tanggal 8 Februari 2015, kita akan dilayani oleh Pastor Victor Waang. Februari 2015, we wish you love. Setiap bangun tidur, senyum dulu karena Anda spesial. Grow stronger, love deeper. I'm Shailin. I'm Ilan. Signing off now. See you next week. Happy Sunday.